Intro Kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Ruli Kurniawan di Nusa 2, Bali. Ruli, apakah bisa Anda ceritakan agenda apa yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini terkait dengan pertemuan Menteri Luar Negeri G20, terutama di tengah isu perang Rusia dan Ukraina, dan apakah Anda dapatkan informasi terkait dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi, Yuda, dan memang suasana di Bali. Sejak pagi hari tadi memang diguyur hujan cukup lebat, namun sekarang matahari sudah mulai kembali bersinar, dan juga itu juga mendandakan bahwa akan semakin banyak juga rekan-rekan media sudah hadir di media center pada pagi hari ini untuk bisa dikatakan meliput ataupun meng-cover seluruh agenda-agenda di Foreign Minister Meetings ketiga di Nusa 2, Bali pada tanggal 7 dan 8 Juli 2022 ini sendiri. Dan memang kalau kita melihat pada kali ketiganya Foreign Minister Meetings, ini diadakan, kali ini mengangkat tema yang cukup menarik, yaitu membangun dunia yang lebih damai, lebih stabil, dan juga lebih sejahtera bersama. Dan rencananya kan ada dua sesi yang akan diadakan pada tanggal 8 Juli besok, di mana sesi pertama lebih memfokuskan pada penguatan multilateralisme, di mana dengan fokus membahas langkah bersama, dan juga kolaborasi bersama dalam terus menjaga perdamaian, juga ketahanan global. Dan juga ada sesi kedua yang juga akan diadakan besok, dengan lebih menetik beratkan kepada pembahasan terkait dengan krisis pangan dan energi, di mana nanti diharapkan pada Pertumat G20 Foreign Minister Meetings ini akan keluar solusi-solusi dan juga langkah-langkah bagaimana untuk menanggulangi krisis pangan, dan juga kenaikan harga komoditas secara global. Karena kita tahu sama-sama Yuda, saat ini memang sejumlah negara maju dan juga negara berkembang sedang mengalami krisis terkait dengan komoditas, juga harga pangan yang menyebabkan terjadinya inflasi yang cukup tinggi di sejumlah negara. Bahkan untuk Indonesia sendiri, menurut liris dari BPS pada Juni 2022 kemarin, terjadi kenaikan inflasi cukup tinggi, 4,35% year-on-year-nya yang tertinggi sejak tahun 2017. Dan bahkan hari ini diinformasikan bahwa nilai tukar Indonesia dan Amerika Serikat sudah menembus harga 15 ribu rupiah. Dan kita harapkan dengan adanya Forum G20 pada tanggal 7-8 Juli ini akan dibahas secara konkret langkah-langkah ke depannya yang berkelanjutan terkait dengan sosial, sosio dan ekonomi dunia seperti apa, supaya apa yang menjadi hambatan atau problem dunia pada saat ini termasuk pada kelangkaan pangan dan juga energi bisa dicari solusi yang lebih konkret ke depannya. Dan juga kalau kita melihat Yudha selain sesi-sesi utama yang kita disanakan pada tanggal 8 besok juga akan dilangsungkan sejumlah bilateral ataupun pertemuan dua negara, baik negara maupun Indonesia dengan sejumlah negara anggota G20 maupun juga negara-negara yang diundang dan juga pembahasannya pun juga lebih menitik beratkan kepada bagaimana menciptakan perdamaian, kestabilan dan setelah dengan sosio ekonomi yang ada di dunia. Dan kalau tadi Anda menanyakan terkait dengan bagaimana update terbaru terkait dengan kedatangan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov dan juga Menteri Luar Negeri Ukraina memang sehingga saat ini dari Kemenlo sendiri mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Rusia dipastikan akan hadir namun belum bisa juga dipastikan apakah akan hadir secara fisik ataupun secara online. Namun kalau kita melinggu mengacap pada beberapa pertemuan internasional sebelumnya, terutama pada pertemuan Menteri Keuangan di Washington DC beberapa waktu yang lalu, di mana ketika Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan Rusia berbicara, terjadi sebuah beberapa aksi walkout dari sejumlah negara, terutama dengan negara G20. Dan nampaknya itu tidak heran bagi Indonesia dan kita belum lihat bagaimana nanti yang akan terjadi besok ketika Menteri Luar Negeri Rusia hadir, memberikan statementnya terkait dengan bagaimana upaya untuk mengatasi sejumlah kerisik ataupun problem yang terjadi di dunia saat ini, apakah akan terjadi walkout atau tidak. Karena bagaimanapun juga sejumlah negara-negara anggota G20 mengharapkan Menteri Luar Negeri Ukraina juga akan hadir di Bali, baik secara online ataupun secara fisik untuk bisa menceritakan juga saat berbagi bagaimana upaya seluruh dunia ini, terutama dengan negara G20 untuk bisa menghasilkan kesimpulan ataupun resolusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi dunia ke depan. Yuda. Iya, Ruli yang menarik adalah salah satu sesi yang terkait dengan masalah isu ekonomi sosial, terutama kelangkaan dan juga masalah embargo terkait dengan ekonomi, gandum, dan juga krisis pangan terkait dengan adanya peperangan antara Rusia dan Ukraina. Apakah ini juga menjadi agenda penting mengingat memang kehadiran dua perwakilan tersebut menjadi sebuah jembatan untuk di mana para anggota G20 nanti bisa membahas bagaimana mencari solusi ketika krisis pangan ini bisa dibahas dan bisa dicarikan sebuah solusi yang solutif sehingga krisis pangan bisa dihadapi bersama. Jadi memang untuk sesi dua sesi akan dilaksanakan besok memang menghadirkan sejumlah narasumber yang cukup prominent menurut saya, baik dari PBB, dari World Bank juga akan hadir di sana, dan juga seluruh beberapa ekspert juga akan memberikan pandangannya terkait bagaimana mengatasi atau how to overcome problem-problem dihadapi dunia pada saat ini. Terutama terkait dengan kelangkaan pangan juga komoditi pangan dan juga harga cepat melambung belakangan ini yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sejumlah negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Harap kita sama-sama yudah menudah dengan forum G20 Foreign Minister Meeting ini sendiri yang akan diadakan baik selama dua hari ini, tidak hanya dari sesi utama multilateral menlu-menlu negara anggota G20, namun juga bilateral menlu-menlu negara, negara yang lainnya diharapkan akan ditemukan solusi-solusi yang lebih konkret bagaimana ke depannya. Solusi-solusi yang telah dicapai di forum ini bisa diimplementasikan tidak hanya ke negara-negara yang terlibat dalam forum ini, namun juga untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi secara global. Karena bagaimanapun yudah apabila terjadi sebuah dampak untuk ekonomi yang melambat, terjadi inflasi cukup tinggi terutama negara-negara maju, pasti akan memberikan impak luar biasa kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dan harapannya apa yang coba dihasilkan, apa yang bisa dikatakan menjadi langkah-langkah ke depannya diambil ataupun coba diformulasikan pada forum G20 kali ini di Bali, bisa terus diimplementasikan dan secara berkelanjutan, mungkin tidak hanya selama tahun 2022 ini di mana Indonesia menjadi presidensi G20, namun juga nanti ke depannya juga akan dibahas pada presidensi 2023 di mana India akan menjadi presidensinya. Dan harapannya apa yang dicapai pada G20 kali ini dengan Indonesia menjadi presidensi, akan terus dibahas dan terus berkelanjutan memberikan solusi lebih baik untuk kemakmuran ekonomi-perekonomi dunia secara global. Yudah. Baik Ruli, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Nusa Dua Bali. Selamat bertugas kembali.